PEMBICARA 1 Fahmi, warga Jalan Kalianak, Surabaya, wajahnya babak belur dihajar masa pada Sabtu lalu akibat merampas motor milik Ria, warga Jalan Bulak Banteng, Surabaya. Pemuda 27 tahun ini dihajar warga di Jalan Menur Pumpungan, Surabaya. Beruntung, polisi berhasil mengamankan tersaka dari amukan warga meski harus memberikan tembakan peringatan. PEMBICARA 1 ada korban muter-muter di mana yang mengonceng tersangka kurang lebih berapa jam akhirnya korban minta pulang pulang ke rumah setelah sampai di depan apartemen guna waksa korban turun namun tersangka ini berdua pakai masker ya jadi dibuka maskernya tidak semua sekali tutup terus minta ini dengan masker begitu perempuan turun kesangka tidak turun cuman misalnya ceringat-ceringu lihat kiri lihat kanan ya mungkin mematuh situasi ada orang gak banyak orang gak begitu perempuan turun lihat gas motornya memang ada niat untuk membawa kabur kenderaan daripada korban sudah mau kabur korban sempat memegang kenderaannya nah habis terseret terseret akhirnya peneraknya jatuh setelah jatuh karena waktu itu warga banyak akhirnya tersangka ini dikanku boleh masa penggota kami kewalahan untuk melakukan pengamanan yang mengamankan korban akhirnya kami bersama Tandeskrim akuta semua sudah kesana untuk melihat situasi yang yang ada kami sampai melepaskan temakan peringatan untuk bisa membuat mengamankan melindungi baik itu tersangka maupun korban itu aku terpengaruh dengan aku anak dulu buruk keterangannya baru sekali ya kali kalau masih kita gali lagi ya baru pertama kali ya udah sering nyari perempuan begitu setelah itu berhasil kamu bawa kabur buat apa-apa motor dulu berhasil kamu beli motor kamu beli motor kamu beli motor kerja apa pak kamu ke siapa pabrik kerja di pabrik berapa kali pabrik apa pabrik plastik ya dimana itu dilangun dilangun sudah ngun ya nggak punya anak anaknya satu ya kalau mau beli motor dikerja Singapur ya dalam penyidikan terungkap tersangka merampas motor dengan modus mencari kenalan baru melalui aplikasi pencarian jodoh pelaku bermodus pura-pura mengencari korban tapi mengincar sepeda motor korbannya saat korban lengah motor korban hendak dibawa kabur namun korban segera menyadarinya dan langsung mempertahankan motornya lalu meminta tolong warga tersangka yang telah memiliki seorang istri dan satu anak ini ternyata residivis yang baru seminggu ini keluar dari penjara dalam kasus penadahan motor curian setelah menjalani pemeriksaan fahmi resmi ditetapkan sebagai tersangka akibat perbuatannya tersangka kini harus mendekat di sel tahanan polsek sukoli lho guna menjalani proses hukum dan terancam hukuman 5 tahun penjara selamat menikmati